Halo teman-teman semua dengan saya Vyas Lutfi di devindo kalau sebelumnya kita udah bikin autentifikasi controller dan routing nah kali ini kita akan mengetes si aplikasinya ini kita udah bikin lo routing login register dan user ID nah ini kita akan tes semua pertama kita jalanin dulu untuk lumanya ini seperti ini kalian bisa baca dokumentasi si lumanya untuk pengetes api ini saya menggunakan posmen kalian bisa download juga posmen ini sendiri atau kesulitan kalian bisa menggunakan browser langsung Nah saya menggunakan lumen langsung aja di sini kita pastikan localhost 8000 ini metodenya untuk pertama kali get kita coba apakah udah hidup beneran nah ini true hello lumen nah ini udah berhasil saatnya kita bikin user baru register Hai register ini menggunakan metode pos bodinya kita isi seperti ini kita lihat di log user controller dia ada username email email password nah di posmen kalian bisa ngisi seperti ini username email password nah seingin menggunakan sahara sahara e-gmail dan admin 123 kita coba untuk metode pos dan register apakah berhasil Hai Oke ada yang salah kelas Illuminate dosnet eksis Nah kita coba di sini cek untuk ini nah ini ini typo kita save loginnya juga ini typo juga kita save kita coba lagi sen sip register sukses Nah kalau udah kita tes untuk loginnya untuk routingnya ada di slash login coba di sini login Hai sip kayak gini harusnya ini langsung bisa Hai Oke ada yang error ini soalnya ini udah bener kan passwordnya kita cek di eh login controller disini eh oke ini if tidak login harusnya ketika tidak login atau tidak sama dengan login maka kalau udah ada langsung langsung sukses login ya oke kita coba lagi kayak gini sip ini adalah loginnya user ID username saya sahara id-nya satu tokennya masih kosong remembernya juga kosong created at dan updated at nah ini ini api tokennya kita copy dulu nanti kita pakai untuk nyoba sih routing user ini kita coba dulu tanpa autentifikasi apakah berhasil jadi cara ngetesnya adalah kayak gini user kita tes si ID satunya ini pakai metode get metode get apakah bisa kita dapat sip nah login please harus login dulu caranya eh biar bisa pakai autentifikasi kita tambahin dengan api token yang udah kita set tadi kayak gini kan login udah kita face dulu ini token yang kita copy tadi kita send apakah berhasil ya sukses nah ini ngembalikan si user satu ini oke mungkin sekian cara ngetes api dengan postman jangan lupa untuk like share dan subscribe see you